Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Insyaallah pada hari ini kita akan membahas pembahasan soal wawancara pada seleksi P3K Guru tahun 2023 Langsung saja kita mulai soal yang pertama Ketika Anda mengetahui ada kesalahan dalam pekerjaan rekan kerja Anda sebagai pegawai P3K Apa yang akan Anda lakukan? A. Menginformasikan rekan kerja tersebut tentang kesalahan yang saya temukan Ini kita simpan terlebih dahulu Karena apabila kita menemukan kesalahan yang dilakukan oleh teman kita Maka kita seharusnya menginformasikan kepada rekan kita tersebut B. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan untuk mendapatkan saran lebih lanjut Ini sebaiknya tidak kita lakukan Karena apabila ini kita lakukan berkemungkinan mendatangkan konflik C. Menawarkan bantuan untuk memperbaiki kesalahan tersebut Ini bagus Apabila kita menemukan kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja kita Maka kita sebaiknya menawarkan bantuan Namun seharusnya kita menginformasikan kepada rekan kerja kita tersebut Tentang kesalahan yang kita temukan D. Mendiskusikan dalam rapat tim agar bisa mendapatkan solusi bersama Ini tidak kita lakukan Karena apabila kita menemukan kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja kita Sebaiknya kita menginformasikan terlebih dahulu Maka dari sini menurut pendapat saya Jawaban yang paling besar poinnya adalah Yang A Sementara yang C itu poinnya 3 Yang B 2 Yang D 1 Soal selanjutnya Dalam menghadapi deadline yang mendesak Bagaimana Anda menyeimbangkan antara kualitas kerja dan kecepatan penyelesaian sebagai pegawai P3K A. Memprioritaskan tugas-tugas yang paling kritis terlebih dahulu Ini kita simpan terlebih dahulu Karena seharusnya kita memang mengerjakan tugas-tugas yang kritis terlebih dahulu B. Delegasi beberapa pekerjaan kepada rekan kerja jika memungkinkan Ini sebenarnya bagus Karena kita bisa membagi-baginya kepada rekan kerja Namun ini berpotensi mengganggu pekerjaan rekan-rekan kerja kita C. Bekerja lembur untuk memastikan kualitas tetap terjaga D. Menggunakan alat atau teknologi yang dapat membantu meningkatkan efesensi Ini tidak kita pilih Maka menurut kita jawaban yang paling besar poinnya itu adalah yang A 4. Poin 3 ada di B Yang C poinnya 2 Dan D 1 poin Ayo kita lanjut soal yang ketiga Bagaimana sikaf Anda saat mendapatkan feedback atau kritik konstruktif Mengenai pekerjaan Anda dari atasan atau rekan kerja Anda sebagai pegawai PTGK A. Terbuka dan menerima feedback dengan positif Jawaban ini kita simpan terlebih dahulu Karena memang sebagai pegawai kita seharusnya terbuka dan menerima feedback yang diberikan oleh atasan atau rekan kerja kita B. Mencari tahu cara memperbaiki berdasarkan feedback yang diberikan Ini juga bagus Karena seharusnya selain terbuka dan menerima feedback atau kritikan Maka kita juga harus mencari tahu bagaimana cara memperbaiki berdasarkan feedback yang diberikan C. Berdiskusi lebih lanjut untuk mendapatkan klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik Ini tidak kita pilih D. Mengucapkan terima kasih dan menggunakan feedback sebagai bahan introspeksi Ini juga bagus Karena kita seharusnya menerima dan juga menjadikan kritik sebagai bahan introspeksi Namun disini bertuntut untuk memperbaiki kritikan yang diberikan oleh rekan kerja kita Disini yang paling besar poinnya kita pilih yang B Sementara ini kita pilih 3 Ini hanya terbuka dan menerima feedback Sementara tidak mencari tahu bagaimana cara memperbaikinya Dan mengucapkan terima kasih dan menggunakan feedback sebagai bahan introspeksi Ini sebenarnya bagus Ini kita kasih poin yang kedua Dan berdiskusi lebih lanjut untuk mendapatkan klarifikasi Ini poin yang satu Baik kita ke soal nomor 4 Anda diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah tim dalam suatu proyek Sebagai pegawai PTGK bagaimana Anda mengelola tim Anda A. Mengkomunikasikan visi dan tujuan proyek dengan jelas Ini harus kita lakukan teman-temannya Karena sebagai pimpinan kita harus mengkomunikasikan visi dan tujuan proyek dengan jelas kepada rekan-rekan kita B. Mengenal dan memahami kekuatan serta kelemahan setiap anggota ini juga penting Karena kita juga harus mengenal dan memahami setiap kelemahan dan kekuatan dari setiap anggota tim kita C. Memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berbagi ide dan pendapat Ini tidak kita lakukan D. Mengadakan pertemuan rutin untuk memonitor kemajuan dan mengatasi hambatan Ini benar apabila proyek kita sedang berjalan Karena ini belum berjalan maka ini tidak kita pilih Dan menurut saya poin yang 4 atau poin yang tertinggi adalah yang A Sementara yang B ini kita 3 Kenapa? Karena kita di awal-awal kita memang harus mengkomunikasikan terlebih dahulu visi dan tujuan proyek kita dengan jelas Sementara yang C poinnya 2 dan yang D poinnya 1 Kita masuk ke soal yang kelima Anda mengetahui ada rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan pribadi Dalam kapasitas Anda sebagai pegawai PTGK Bagaimana Anda akan menanggapi situasi tersebut? A. Menyatakan empati dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan Ini sangat bagus, kita harus menyatakan empati kepada rekan kerja kita yang mengalami kesulitan Dan tentu kita menawarkan bantuan apabila rekan kerja kita tersebut membutuhkan bantuan Ini kita simpan terlebih dahulu B. Menghormati peripasi mereka tetapi memastikan mereka tahu bahwa Anda ada untuk mendukung Kita simpan terlebih dahulu karena memang kita harus menghormati peripasi mereka Dan kita harus memastikan bahwasannya kita ada untuk mendukung C. Berbicara dengan atasan atau HR jika situasi tersebut mempengaruhi kepekerjaan Ini tidak kita pilih D. Mengajak mereka berbicara atau berbagi jika mereka nyaman Ini juga tentu tidak akan kita pilih Kita pilih yang A karena kita harus menyampaikan empati kepada mereka Bentuk kepedulian kita kepada mereka Kita tentunya menawarkan bantuan jika dibutuhkan Jadi yang A poinnya 4 Yang B poinnya 3 Yang C poinnya 1 Dan yang D poinnya 2 Baik selanjutnya soal yang ke 6 Sebagai pegawai P3K Bagaimana sikap Anda terhadap pembelajaran dan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan A. Selalu mencari peluang untuk belajar dan mengikuti pelatihan yang relevan B. Berdiskusi dengan rekan kerja untuk berbagi pengetahuan dan best practices C. Mengadakan review diri secara berkala untuk menilai area mana yang perlu ditingkatkan D. Mengajukan permintaan untuk pelatihan atau sumber belajar khusus kepada atasan Silakan teman-teman untuk menjawab di kolom komentar Dan pembahasannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh